Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabahul khair, sabahul nur, kaifahalukum, bi khair walhamdulillah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Kesempatan kali ini, Allah dalam keadaan sehat walafiat Amin Anak soli dan soliha, hari ini kita bertemu lagi loh Dengan Ustazah Aini dan Ustazah Mufi Bersyukur kepada Allah anak soli dan soliha Kita berada di bumi ciptaan Allah Dan bersyukur pula di Indonesia tempat kita tinggal Kita diberi oleh Allah dengan dua musim Ada musim apa saja ya Yuk kita lihat video berikut Hari ini kita akan belajar tentang musim di Indonesia Musim yang pertama yang kita kenal adalah musim kemarau Atau biasa kita sebut dengan musim panas Apa kegiatan yang paling anak-anak sukai ketika musim panas tiba? Tentunya anak-anak senang untuk bermain pasir di pantai Sambil menikmati sinar matahari yang hangat Ketika musim panas atau musim kemarau tiba Daun-daun pun mulai berubah warna Mereka menjadi kering dan mulai berguguran Ketika musim kemarau atau musim panas datang berkepanjangan Maka tanah-tanah akan menjadi kering anak-anak Oleh karena mereka kehilangan kelembapan Dan tidak jarang banyak tanaman ataupun pohon-pohon Yang mulai menjadi kering dan mati Sungai-sungai pun menjadi kering dan kita mulai kesulitan untuk mendapatkan air Dan tidak jarang pula akan terjadi kebakaran hutan ataupun kebakaran lahan Oleh karena pohon-pohon menjadi kering dan teriknya sinar matahari Musim yang kedua yang kita kenal adalah musim hujan Hayo siapa yang senang ketika musim hujan tiba? Tentunya kita semua senang ketika musim hujan tiba Karena anak-anak dapat bermain air, bermain hujan dengan teman-teman Dan anak-anak boleh menikmati pemandangan alam yang hijau Banyak bunga-bunga yang mulai bermekaran oleh karena hujan mulai turun Namun anak-anak, anak-anak harus tetap aman ketika musim penghujan tiba Anak-anak perlu menyiapkan payung, jas hujan, dan juga sepatu bud Dan ketika musim hujan tiba dan hujan berhenti Sinar matahari mulai bersinar dengan cerah Tidak jarang kita dapat melihat indahnya pelangi Namun anak-anak ketika musim hujan datang dengan lebatnya Maka kita sering menemui terjadi banjir Oleh karena banyaknya kerusakan lingkungan di sekitar kita Dan juga tidak jarang terjadi tanah longsor Karena itu anak-anak perlu menjaga lingkungan Dengan tidak membuang sampah sembarangan Dan anak-anak suka untuk menanam pohon Demikian video tentang macam-macam musim di Indonesia Kegiatan hari ini Anak soleh dan soleha akan menyebutkan Macam-macam musim yang ada di Indonesia Selanjutnya Anak soleh akan menceritakan Apa yang terjadi jika terjadi musim kemarau Yang ketiga Anak soleh dan soleha Akan menggambar macam-macam alat yang dibawa saat musim hujan Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh